Pedang Bengis Sutera Merah Jelit 17 Taman Pertarungan sengit berjalan terus Pui Chie dilibat dalam gelombang pedang yang dasyat Pelan-pelan posisinya menjadi bertahan, gerakan pedangnya tak bisa dikembangkan lagi Kesal dan marah mengganggu pikirannya Kondisi ini membuat dia bertambah tidak menguntungkan Manusia hanya terdiri darah dan daging Memerlukan tenaga dan bernatas, bisa ditebak akhirnya dia akan mati kelelahan Bertambah, waktu bahaya semakin mendekat Pui Chie sudah berada di posisi tersulit Bajunya sudah basah kuyuk oleh keringat Mukanya yang tampan menjadi merah Mati sedikit pun dia tak takut Tapi dia tidak bisa menerima karo mati konyol seperti ini Dalam kondisi yang gawat, tiba-tiba terdengar suara dentingan Vipa yang cukup nyaring memecah di udara Seperti suara geledek yang menakutkan Mendengar suara Vipa itu semangat Pui Chie menjadi terpacu Dia melihat Ye Fa Yao Chie telah datang Hal ini memberi dorongan yang luar biasa Tenaganya yang terkuras habis mendadak seperti muncul lagi Gerakan pakiamnya menjadi hebat lagi Pengawal yang berilmu biasa dari Shin Kiampang yang berada di bagian garis luar Tidak tahan dengan suara Vipa yang menusuk hati menggetarkan jiwa Semua menjadi gaduh Dari atap rumah dan atas tembok pagar satu persatu roboh berjatuhan Barisan pedang pun menjadi kacau balau Vipa Chie segera mengejar ke arah suara Aa, terdengar suara jeritan yang memilukan hati Seorang jagoan tangguh dari barisan pedang tidak tahu kenapa sudah roboh terjungkal Dalam kesempatan yang langka ini Pui Chie menggunakan semua tenaganya menyabetkan pakiamnya Suara jeritan menggoyahkan lapangan Dua orang jagoan patah tangan Yang satu kepalanya terbang Barisan pedang pun menjadi hancur Suara Vipa tiba-tiba berhenti Tapi tidak ada orang yang muncul Pui Chie tidak ada waktu memkikir yang lain Pakiamnya langsung ditodongkan pada Kui Siu Chai Tikuang Beng yang mencoba membalikan badan berusaha kabur Terdengar suara rintihan yang memilukan dari Tikuang Beng yang melarikan diri Sisa hempasan pakiam tadi masih mengena seorang jagoan Tajamnya seperti pisau mengenai dadanya Dia roboh dan memunkratkan darah segar Seluruh lapangan seperti mendidih Orang berseliwaran lari mencari keselamatan Tikuang Beng benar-benar cerdik Dalam kondisi kacau itu entah dia sudah lari kemana Pui Chie tiba-tiba menemukan Fe Ichen sudah tidak ada di tempatnya Dia merasa risaunya luar biasa Kalau dia kabur lagi untuk menemukannya lagi sulit sekali Jerit kesakitan yang memilukan berulang lagi Dua orang lagi tumbang Tapi aneh tidak tampak siapa yang melakukan Semua pikiran Pui Chie hanya terpusat pada Fe Ichen Dia segera melompat naik ke atas genteng-kelenteng Melihat sekelilingnya Selain pesilat yang lari tidak karuan Tidak tampak bayangan Fe Ichen Apakah dalam sekejap saja dia naik ke langit? Di hari yang masih terang semua yang ada di atas bukit Sekali lihat tampak semua Di halaman jeritan masih ada Orang masih berliaran keluar pintu kelenteng Sekejap yang bisa bergerak sudah pergi semua Yang tersisa hanya 20 mayat Pui Chie sedang bingung belum mendapat akal Tiba-tiba terdengar suara orang tua misteri yang keras itu Anak muda, hayo cepat turun Orangnya berada di ruangan dalam Tanpa berpikir panjang Pui Chie langsung melayang ke dalam halaman Sekejap sudah berada di depan pintu ruangan dalam Kembalilah bersayap pun kau takkan bisa kabur lagi Terdengar suara bentakan seorang perempuan keluar dari ruangan dalam Berikut terdengar suara barang yang beradu Pui Chie merasa kaget Dengan membawa pedang menerobos masuk ke ruangan dalam Dari jendela yang bolong pertama yang dia lihat adalah muka seorang wanita Ternyata itu adalah Nam Kong Fang Teng Dia segera sadar tadi yang diam-diam yang menolong dia membunuh pengikut Feichen adalah bibinya Jendela bolong itu baru saja pecah karena diterjang oleh Tikuang Beng waktu kabur Nam Kong Fang Teng berteriak, awas sebelah kirimu Begitu Pui Chie melirik ke kiri, pembuluh darah sekujur tubuhnya seperti mau pecah Di belakang peti mati sebelah kiri muncul setengah badan Feichen Memang tidak salah orang tua itu menyampaikan suara Bajingan ini memang belum kabur Feichen dengan muka bengis melotot kepada Pui Chie Pui Chie mengigit bibirnya berkata Feichen, hari ini aku akan menghukumu sesuai dengan peraturan Intik perbuatanmu mati seratus kali pun tidak cukup unut membayarnya Feichen ketawa aneh lalu berkata, kau bermimpi Nam Kong Fang Teng masuk menerobos jendela Berdiri di samping Pui Chie sambil menunjuk Feichen Kau sampah persilatan orang hina, orang kecil Aku mau mencincangmu menjadi berpuluh ribu potong Membakar tulangmu menjadi abu suaranya begitu menyayat hati Kulit muka Feichen mengkerut berkata, siapa dirimu? Dengar yang jelas Nam Kong Fang Teng memekik Kau dulu dengan Kari yang keji menggunakan perempuan yang tidak patut Tsuni Hyang, memujuk Toa Hang Kim Ket Shuhun mencuri buku ilmu pedang gurunya Yaitu Guantong Kau Teng Sampai akhirnya kau mendapatkan gelar Pedang pertama sejagat Mencelakai guru Tshuhun dan muridnya mati secara mengenaskan di gunung Buto Dua mati Feichen melotot, dengan suara gemetar memekik Sebenarnya kau siapa? Nam Kong Fang Teng matanya seperti mau pecah berkata Aku adalah istrinya Tshuhun Badan Feichen gemetar, dengan kejam berkata Kau mau membalas dendam suamimu Dengan gemas Nam Kong Fang Teng berkata Sedikit pun tidak salah Pui Chie dengan terharu berkata Bibi, biar aku yang membereskannya Feichen mendadak ketawa keras, lucu Ternyata kau keponakannya Pui Chie bawa pedang mendesak ke depan Feichen memekik keras Jangan bergerak peti mati di tendangnya Pui Chie tersentak Ketika matu dia memandang Hati dan pikirannya bergetar Mukanya menjadi pucat Yifa Yao Chi duduk mematung di depan Feichen barusan tidak kelihatan karena terhalang oleh peti mati Dia terkejut Tidak disangka Feichen telah menyanderai Yifa Yao Chi Ternyata dia mainkan vipanya di ruangan dalam Feichen melintangkan pedang di leher Yifa Yao Chi dengan keji berkata Bagaimana, mau membicarakan syaratnya Nam Kong Fang Teng dengan keras berkata Keji, Hina Pedang pertama nonor satu Shin Kiam Pang Chu Ternyata perbuatannya begitu kotor Silahkan kau bunuh Tidak ada yang perlu dibicarakan Feichen dengan sinis berkata Belum tentu, ada orang yang berhutang budi ingin menolong nyawanya Tak mungkin mau mengorbankannya Pui Chie marah besar Sekujur tubuhnya bergetar terus Seperti mau menyemburkan darah Seorang pesilat sejati, yang mempunyai nama baik Tentu tahu aturan persilatan dia berhutang budi jiwa atas pertolongan Yifa Yao Chi Tentu saja dia tidak bisa melihat dia begitu saja menjadi korban Tapi Feichen bagaimanapun juga tak akan melepaskan dia begitu saja Berpikir begitu, dia menggigit mulut berkata Apa syaratnya? Feichen mengangkat alisnya berkata Gampang saja, dia antar aku keluar ke lenteng Kalian berdua tetap di tempat Namkong Fangteng dengan kecus berkata Pui Chie, kalau kau menerimanya, aku takkan memaafkanmu Pui Chie mengigit mulut lagi Dia tidak bisa ambil keputusan Namkong Fangteng dengan keras berkata Mari kita maju, Pui Chie Jangan kau memelah seorang wanita siluman melepaskan setan ini Dia sudah tidak ada kesempatan lolos lagi Kau tidak mau menyesal seumur hidup, kan? Pui Chie tersentak lagi Benar, nanti mungkin sudah tidak ada kesempatan lagi Feichen pelan-pelan berkata Ayolah jangan ragu-ragu majulah Bila aku bunuh dia juga tetap bisa lolos dengan sempurna Kalau tidak percaya coba saja Semua pikiran Pui Chie menjadi kusut Hidup mati Yefa Yao Chi hanya tergantung pada putusannya Bukan karena cinta juga bukan karena kecantikannya Tapi dia tidak mau menjadi orang yang tidak tahu membalas budi Hari ini Yefa Yao Chi datang untuk membantunya Kalau dia tidak peduli semuanya, apa bedanya dia dengan Feichen? Saat ini dia sangat mengharapkan munculnya orang tua yang misterius Yang bersuara tanpa ada orangnya untuk menolong kesulitannya Tapi ini hanya angan-angan saja Dari pengalaman yang sudah-sudah orang tua tidak pernah muncul Namkong Fangpeng menggerakkan kaki Matthew Feichen menyorot sinar nafsu membunuh pedang di tangan seperti mau bergerak Pui Chie spontan berteriak, nanti dulu Namkong Fangpeng berhenti dengan geram melolot Pui Chie dan berkata Kau benar tidak tega terhadap perempuan siluman itu? Pui Chie kau mengecewakan banyak orang Pui Chie berteriak setengah memekik Bibi, biarkan aku berpikir lagi Namkong Fangpeng dengan tegas berkata Kau pikir saja sendiri Kita ambil jalan masing-masing jalan Pamanmu sedang menunggu bajingan ini menyerahkan kepalanya Sesudah itu dia melangkah lagi Pui Chie ingin melarang tapi tidak digubris Yifayao Chie akan menjadi korban sia-sia Saat ini tiba-tiba sebuah bayangan seperti kilat melayang masuk ke ruangan dalam mendarat di sisi Feichen dan berkata Pang Chie, ini hamba Tadinya Feichen mau mengayunkan pedang Mendengar suara itu menjadi berhenti Tapi tangannya tetap menekan di atas leher Yifayao Chie Pui Chie juga terkejut Bayangan orang yang datang ternyata adalah Kui Chiu Chai Tikuang Beng Namkong Fangpeng juga kaget dan berhenti mendesat Tikuang Beng memandang Namkong Fangpeng dan Pui Chie Dengan pelan berkata, Pang Chiu, bawalah sandera Hamba yang menahan serangan sesudah keluar ruangan baru bicara lagi Metu Feichen berputar, dengan keji berkata Orang ini tak perlu dibawa, bunuh saja Kita lawan mereka Peng pada saat yang menegangkan tiba-tiba satu pukulan Tikuang Beng mengenai Feichen Sesudah membokong dia langsung menjauhkan diri Perubahan yang mendadak ini diluar dugaan siapapun Tikuang Beng terang-terangan memerontak Feichen mimpi pun tidak menduga Tikuang Beng bisa melakukan hal begini pada dirinya Dengan spontan dia mengayunkan pedang menusuk Tikuang Beng menjauhkan diri sampai tiga metran Sambil berteriak, cepat tolong orangnya Namkong Fangpeng yang paling dekat dengan Feichen Segera mengangkat sepasang telapak tangannya seperti kilat memukul Terdengar suara mengaduh, Feichen terdorong gelombang pukulan sampai ke pinggir tembok Pui Chie juga bergerak refleks sekali Badannya bergerak sambil melayangkan pedangnya kepada Feichen yang tubuhnya belum tetap Secepat kilat pedangnya tahu-tahu sudah sampai di depan mata Dengan tergesa-gesa dia mengangkat pedangnya menangkis Dalam suara gemuruh besi beradu, Feichen terdorong lagi Ditambah lagi dia sudah terkena satu pukulan dari enam Kong Fangpeng Suara mengaduh terdengar lagi, tubuh Feichen sudah limbung Tikuang Beng sudah kabur entah kemana Kung Fu Feichen memang hebat dalam keadaan limbung Ujung kakinya sekuat tenaga menjejak Badannya seperti roket meluncur keluar ruangan Pui Chie dengan memegang Pak Kiam memburu, tapi meleset Cas pedang menghantam peti mati yang menjadi sontak sisinya Nam Kong Fangpeng secepat kilat mengejar Dia meliriki Fayao Chi yang belum sempat terbuka totokannya Feichen jadi tertahan oleh Nam Kong Fangpeng Pui Chie pun langsung menyerangnya Feichen memekik keras lalu mengeluarkan satu serangan aneh Untuk menahan pedang Pui Chie Dia sama sekali tidak ragu-ragu lagi Secepat kilat meluncurkan badannya ingin melarikan diri Nam Kong Fangpeng melihat Pui Chie menyabetkan pedang Karena takut menghalangi gerakan pedang Dia sudah mundur semeteran Kekosongan ini memberi Feichen kesempatan untuk kabur Bibi dan keponakan sama-sama mengejar Siang hari keadaan jelas Di atas bukit tidak ada pohon menghalangi Kaki Feichen bergerak menginjak nisan kuburan Begitu menginjak langsung meluncur lagi Sekali meluncur bisa menjauh beberapa meter Seperti roket meluncur menurun bukit Bibi dan keponakan itu terus mengejar Seperti bintang menyusul bulan Setelah turun dari bukit tidak berapa jauh Ada sebuah sungai melintang di depan mata Feichen menjadi menemui jalan buntu Tapi dia tidak ada pilihan lain Dia langsung melompat mencoba menyeberangi sungai Tapi sungai terlalu lebar Dia tidak bisa menjangkau keseberang Dia pun jatuh ke dalam air Begitu bangkit dari air Dia lari ke tepi sungai Tapi pedang di tangannya sudah terjatuh ke dalam air Waktu bersamaan Pui Chie juga melintas sungai Dia juga tidak bisa menjangkau tepi sungai Dia mendarat di pinggir sungai yang dangkal Tapi tidak jatuh selangkah di belakang Feichen yang sedang naik ke darat Namkong Fangteng lebih berpikir panjang Dengan melawan arus dia lari beberapa meter Mencari jarak yang paling dekat baru meloncat Aksinya belakangan tapi malah sampai duluan Feichen belum sempat menarik Napas sudah kembali terhadang Pui Chie juga tiba Dia mengambil posisi di ujung Sekujur tubuh Feichen basah kuyuk Seperti ayam masak kuah Karena jatuh ke sungai Jadi dia terbatuk-batuk oleh air yang masuk ke tenggorokan Napasnya menjadi sesak karena batuk terus-terusan Pui Chie mengayunkan pedang mendesak sampai 3 meter di dekatnya Dengan suara keras dia berkata Feichen ajalmu hanya sampai di sini Feichen yang kehilangan pedang sudah tentu bukan lawannya Pui Chie Apalagi ada Namkong Fangteng sebagai ahli waris pek botan Orang yang paling menakutkan ketika sedang berjaya di dunia persilatan Bayangan kematian sudah memenuhi hatinya Tapi jagoan dunia persilatan ini mempunyai semacam keangkuhan Mana mau hanya dia menunggu mati Mete berputar-putar cepat-cepat mencari akal untuk meloloskan diri Pui Chie berkata lagi Feichen, kau membunuh kakek guru, meracuni guru Dosanya tak dapat diampuni Sekarang aku menjalankan perintah almarhum guru Menghukum orang yang melanggar peraturan perguruan Apa masih ada yang mau kau sampaikan Sepertinya Feichen sudah tahu untuk lolos sudah tidak ada harapan lagi Dia melolong keras menubruk Pui Chie Maksudnya ingin bergumum mati-matian Pui Chie mengayunkan pakiamnya Feichen tidak berani menghadapi tajamnya pedang Pui Chie Dengan gerakan aneh dia berputar Pui Chie seperti bayangan mengikuti terus gerakannya Jurus mautnya dikeluarkan lagi Serangan pakiam sejak dulu sudah terkenal kedasyatannya Feichen tidak keburu menghindar Punggungnya tergores sekitar 30 cm menjadikan sebuah lubang yang besar Darah segar segera mengalir keluar Dia membalikan badannya Kedua telapak tangannya langsung memukul Pui Chie melompat ke samping sambil menyimpan pedang Mengangkat telapak tangannya dan berkata Aku akan menghukumu dengan ilmu silat perguruanku sendiri Kedua belah pihak maju dan melayangkan telapak tangan Chie Kim Chang Telapak tangan pemotong emas Namkong Fang Teng tidak ikut campur Dia berdiri di pinggir kalangan dengan gemas Dia berjaga-jaga agar Feichen tidak dapat meloloskan diri lagi Fang terdengar satu suara keras Kedua belah pihak mundur selangkah Tapi begitu berpisah segera mendekat lagi Pertarungan dengan tangan kosong Ini adalah ilmu tingkat tinggi di dunia persilatan Dan terlihat sangat mengerikan Tubuh Feichen yang cedera oleh sabetan pedang Darahnya tidak berhenti terus Hanya karena hawa nafsu saja dia dapat terus melawan Tapi walau bagaimana juga dia tidak bisa terus bertahan Fang kembali terdengar kedua belah tangan beradu Kali ini dibarengi dengan suara rintihan Mulut Feichen telah menyembur darah Dia jatuh tertelungkup Dia menahan diri Mencoba bangun lagi Mukanya sudah tak berbentuk seperti hantu Pui Chie menghantam lagi dengan satu pukulan Dengan mengaduh lagi Feichen terjungkal kembali Pui Chie dengan gemas memandanginya Bangun, jatuh lagi Sepertinya dia sudah lemas dan tidak bisa bangun lagi Bab 23 Semua pasti Namkong Fang Teng menghampiri dengan suara keras berkata Kau mau dia mati secara perlahan-lahan sambil mendekati Pui Chie cepat-cepat menghadang berkata Bibi, mohon izinkan keponakan untuk menghukum dia sesuai dengan aturan perguruan Mendengar itu Feichen memekik keras Dia mengangkat tangan ingin memukul kepala sendiri Pui Chie segera menotoknya Tangan Feichen yang sudah menjulur kembali turun ke bawah Pui Chie mengeluarkan papan nama hitam dari balik bajunya Diangkatnya lebih tinggi dari atas kepala Dengan berlutut ke arah utara Berkata, arwah kakek guru dan guru Murid hari ini akan menyelesaikan perintahmu Menghukum Feichen si pengkhianat Harap maklum dan bisa diterima Selesai berdoa dia bangun mukanya berat seperti besi Dengan gemes nam kongfangpeng berkata Kau tidak mengizinkan aku membunuhnya Pui Chie berkata Bibi, orang mati hanya satu kali biarpun dia telah berbuat dosa Sebanyak apapun dengan mati Dosanya akan terhapus semua Dia murid pekbotan angkatan kedua Mohon mengizinkan keponakan menjalankan tugas perguruan Agar tidak diejek orang di dunia persilatan Keponakan tahu dendam dalam hati Bibi Tidak usah berebut turun tangan Menyaksikan juga sama saja Nam kongfangpeng terdiam Sepertinya bisa menerima sorannya Pui Chie memandang tegas Feichen berkata Feichen, dosamu terlalu banyak susah disebut satu persatu Biarpun memilih yang manapun kau tetap tidak akan bisa membayarnya Sayang kau hanya bisa mati satu kali Kalau tidak kau Feichen masih merontak ingin bangun Tapi tenaganya sudah tidak bisa mengikuti keinginan Hanya bisa bangun setengah lalu terduduk kembali Dari mulutnya menyemburkan darah segar Kulit muka terus-terusan mengerut Keangkuhannya mulai lenyap Terakhir dengan lesu dia berkata Dosa yang telah ku perbuat adalah tanggung jawabku sendiri Aku hanya minta satu Jangan merusak mayatku Kuburkanlah aku di sekitar sini Silahkan bertindak Pui Chie dengan mati berkaca-kaca berkata Kau di loho uci membunuh lima orang tua tiga orang anak muda Merampok buku pusaka ilmu silat yang tiada cara Buku keduanya juga kau rampas dari tubuhku Kau harus menyerahkannya kembali Sebelum membereskan permasalahan ini Sepasang mati Feichen membelalak dengan pedih berkata Pembunuhan lima orang tua dan tiga anak muda di loho uci adalah perbuatan kecoing dan magewe ekiau Jangan diperhitungkan denganku Buku kedua ada di sini Ambilah dari balik baju dia mengeluarkan setengah buku ilmu silat lalu dia melemparkan ke tanah Pui Chie mengambilnya dan memasukkan ke dalam sakunya Dengan suara keras berkata Apakah benar semua adalah perbuatan kecoing dan magewe ekiau? Ya Tapi kecoing telah kau dorong masuk jurang dan mati di sana Magewe ekiau masih hidup Pui Chie gigit mulut berkata Aku akan mencarinya Feichen menengadah ke langit sambil tertawa keras lalu badannya gemetar keras Namkong Fang Teng menjerit dan berkata Dia sudah memutuskan urat nadinya Pui Chie juga tahu kejadian ini tapi sudah tidak keburu menjegah Mulut dan hidung Feichen sudah mengeluarkan darah Tubuhnya kemudian jatuh tertelungkup dan tidak bergerak lagi untuk selama-lamanya Namkong Fang Teng tiba-tiba melayangkan tangan Aku mau menghancurkan tulangnya untuk dihancurkan menjadi abu Pui Chie menahan dengan badannya Bibi, jika orang sudah mati maka utang priutang pun menjadi impas Keponakan tadi sudah menyetujui dia mati dengan tubuh utuh Namkong Fang Teng mendongkol sekali Karena tidak dapat turun tangan Pui Chie menggunakan tenaga dalamnya Membuat sebuah lubang yang cukup besar di tempat itu untuk mengubur Feichen Kuburannya tidak dibuatkan nisan Sebab seorang pengkhianat dalam aturan perguruan tidak boleh meninggalkan nama Namkong Fang Teng menangis karena sedih Matanya menatap langit dan bergumam sendiri Kakak Hun, urusan sudah selesai Sekarang Kak sudah bisa tenang di alam sana Habis berkata itu Tiba-tiba dia membalikan badannya kepada Pui Chie Berkata, aneh, kenapa Tik Wang Beng memberontak kepada Feichen? Kalau tidak ada bantuannya kita belum tentu bisa berhasil menangkap Feichen Sedikitnya Yefayao Chi akan menjadi korban Dahi Pui Chie bergerak seperti berpikir Berkata, aku juga tidak habis pikir Dia sudah beberapa kali diam-diam membantu aku Namkong Fang Teng berkata, hanya ada satu kemungkinan Dia masuk ke Shin Kiampang mungkin untuk membalas dendam Tapi dendam ini tidak langsung berhubungan dengan dia Maka Feichen tidak mencurigainya Pui Chie berpikir lalu berkata Aku harus kembali ke Kuan In Liu Berbahaya sekali meninggalkan Yefayao Chi yang totokannya belum dibuka Kalau ada orang Shin Kiampang datang, dia tak bisa hidup Saat ini ada seseorang-orang dengan gerakan cepat mendatangi Sesudah dekat baru kelihatan yang datang ternyata adalah Tusing Sian Pui Chie yang merisaukan hidup matinya Yefayao Chi sudah tidak tahan berlama-lama di tempat itu Cepat-cepat berkata, Bibi, aku mau pergi dulu sebentar Kuan In Liu sekarang sudah kembali tenang seperti semula lagi Hanya masih banyak mayat-mayat yang tidak terurus di tempat itu Pui Chie tergesa-gesa menerobos masuk ke ruangan dalam Begitu masuk dia menjadi bengong Yefayao Chi, Liu Xiang E ternyata sudah tidak berada di sana Apakah dia sudah bisa membuka totokannya sendiri atau sudah mendapat kecelakaan? Sebuah bayangan biru muncul depan pintu Pui Chie dapat merasakan Kontan dia mengangkat kepalanya sampai terkejut Berkata, oh ternyata yang muncul adalah Bota Suseng Cepat-cepat mendekat, mengangkat tangan dan bersoja Adik, kenapa bisa ada kes ini? Bota Suseng balas bersoja Siawte merasa tuaku pasti kembali lagi Maka Siawte menunggu terus di sini Pui Chie sudah tidak sabar bertanya Aku mau menanyakan tentang Nona Liu Xiang E Dia sudah pergi Dia tidak apa-apa Tidak apa-apa Apakah adik yang membukakan totokannya? Oh, bukan Tapi seorang Ciampuo yang menolongnya Pui Chie spontan terbayang orang tua misterius Yang suaranya setiap saat terdengar Tapi orangnya tidak pernah muncul itu Dengan sendirinya dia bertanya Ciampuo itu seperti apa? Bota Suseng tidak menjawab Malah bertanya Apakah tuaku dan bibi berhasil mengejar Shin Kiam Pangcu? Pui Chie terkejut berkata Bagaimana kau bisa tahu Bota Suseng balik bertanya Bagaimana hasilnya? Pui Chie menghela nafas dalam-dalam dengan berat berkata Mulai sekarang dunia persilatan Takkan ada lagi orang yang disebut pedang pertama sejagat Bota Suseng mengangkat alis bertanya Bagaimana dengan peristiwa pembunuhan di Lohao Uji? Pui Chie terkejut dengan meta membesar Memandang Bota Suseng lama sekali baru dengan suara keras bertanya Adikkah sebenarnya siapa? Bota Suseng dengan raut muka menjadi serius berkata Tuaku Pui, siaute akan berterus terang Pembunuhan yang terjadi di Lohao Uji Bukankah Tuaku yang menjadi tersangka Aku diperintah guruku untuk menyelidiki kasus ini Dan mencari pembunuh yang sebenarnya Berhenti sebentar berkata lagi Harap Tuaku memberitahu hasilnya Pui Chie baru sadar Ternyata Bota Suseng sengaja merendahkan diri Dan berkenalan dengan dirinya Demi menyelidik kasus berdarah ini Spontan dia bertanya Apakah kau murid Hang Hang Mui? Ya, siapa gurumu? Beliau adalah ketua yang sekarang Kakak Tent tidak asing dengan suara orang tua itu Oh, jadi Ciam Pua misterius yang hanya terdengar suaranya Tidak tampak orangnya itu Benar, ketika Tuaku didesak oleh Shin Kiam Pangcu sampai jatuh ke jurang Gurulah yang telah mengulurkan rotan Pui Chie sangat terharu Pelan-pelan berkata Tidak disangka Yang menolongku keluar dari jurang adalah gurumu Siapa namanya? Bota Suseng tersenyum-senyum berkata Maaf, karena terikat oleh peraturan perguruan Aku tidak bisa memberitahu Masalah Pui Chie menarik napas panjang Kemudian menceritakan apa yang dikatakan Pui Chien waktu sekarat Bota Suseng dengan matu bersinar lalu berkata Orang yang mau mati biasanya berkata Jujur, kalau itu benar perbuatan kecoing dan magewe kiau Berarti peristiwa itu memang tidak ada hubungan dengan Tuako Jadi kami akan urus sendiri Pui Chie hatinya merasa lega dan berkata Betul, Giok Juye itu Bota Suseng dengan wajah murah berkata Sudah siau terkembalikan kepada paman gurumu Boye Usien Che Saat itu ada dua orang berturut-turut masuk ke halaman kelenteng Pui Chie dan Bota Suseng segera menghampirinya Ternyata yang datang adalah Tu Sing Sien, Nam Kong Fang Teng Tu Sing Sien berkata-kata dengan keras Aku orang tua berlari sampai mau putus rasanya kaki ini demi mencari orang Lumayan, sekarang semuanya sudah beres Pui Chie memberi salam pada tiap orang Yan Fe Iling maju ke depan berkata Sute, kau pergilah mengurus masalahmu dengan Bibi Teng Pui Chie tersentak Masalah apa? Nam Kong Fang Teng berkata Ada kabar penting yang didapat Su Cimu Kita segera berangkat Kalau tidak, bisa terlambat Pui Chie tidak tahu ada masalah penting apa Tapi dia terpaksa berpamitan pada semua orang Kemudian pergi mengikut Nam Kong Fang Teng Di jalan Pui Chie tidak tahan bertanya lagi Nam Kong Fang Teng yang terdesak menjawab Kita pergi menemui Sekian Perasaan Pui Chie mendadak menjadi risau sekali Dengan tidak tenang dia berkata Pergi menemui Sekian Ya, di mana? Kho Tekan, kau pun pernah kesana Kho Tekan mukanya Pui Chie mengambang perasaan yang susah Apa mungkin? Sekian Dia sudah menjadi biarawati Rambutnya sudah habis Hati Pui Chie sakit seperti tertusuk Li Sekian memotong rambutnya Lalu pergi meninggalkan rumah Ternyata benar-benar dia masuk ke biara Drama kesedihan tidak terhindarkan Apakah ini kesedihannya atau aku? Kho Tekan adalah sebuah biara Keadaannya tetap seperti dulu ketika Pui Chie pernah datang Kalau ada perbedaan hanya perasaan orang saja yang berbeda Bibi dan keponakan itu sudah berdiri di depan biara Perasaan Pui Chie dari kacau menjadi seperti orang linglung Dia merasa takut menemui Li Sekian Kalau boleh tidak bertemu saja Dia ingin sekali bersembunyi Bersembunyi di tempat yang tidak ada orang Setelah mengetuk pintu terdengar ada jawaban dari dalam biara Kerak pintu biara terbuka Seluruh tubuh Pui Chie menjadi gemetar Dari dalam biara keluarlah seorang biarawati muda Yang menundukan kepala Kedua belah telapak tangannya menempel di depan dadanya sambil berkata Amitabha Namkong Fang Teng dengan sedih berkata Sekian suara menjadi tersendat Li Sekian menundukan kepalanya berkata Aku sudah menjadi biarawati Suara yang gemetar Tiap patah kata seperti jarum menusuk hati Pui Chie Li Sekian pelan-pelan mengangkat kepala memandang kepada Pui Chie Empat metel bentruk Roh Pui Chie seperti melayang keluar dari badannya Dia gemetar mulutnya seperti tersumbat Pandangan yang mengharukan Dengan suara yang lirih Namkong Fang Teng berkata Aku yang salah telah mencelakai kalian Metel Li Sekian air matanya mengembang Dia menahan diri dengan sekuat tenaga Pelan-pelan dia berkata Semua sudah menjadi takdir Siapapun tidak dapat disalahkan Kalian berdua sudah datang Kalau aku berkata terus mengenai persoalan lama Tentu tidak akan selesai-selesai Li Ki Hang juga bernasib buruk Harap Tuan Muda Namkong membuka hati menuruti pesan almarhum ibu untuk tinggal selamanya dengan dia Apakah Tuan Muda setuju? Pui Chie terdiam Setelah mencapai suatu keputusan bulat Tidak terasa lagi dia mengangguk Amitabha, urusan duniawi sekarang sudah selesai Aku akan merasa tenang menjalani hidup ini Pintu biara ditutup lagi Orangnya pun menghilang Pui Chie terhuyung-huyung sepertinya sudah tidak bisa menampung kesedihan yang menimpanya Orang, kalau sudah masuk biara menjadi beginilah Lama sekali Namkong Fang Peng menghela nafas Dengan bercucuran air matuh berkata Anak, Li Ki Hang sudah pulang ke siang yang kau sekarang juga harus pulang Dengan tidak ada semangat Pui Chie berkata, pulang Dengan suara keras Namkong Sang Peng berkata, ku beritahu padamu sesuatu hal Sebenarnya sekarang Li Ki Hang sekarang sudah hamil Dan itu adalah darah daging dari keluarga Namkong Pui Chie seperti tersambar petir Badannya bergoyang-goyang bergumam Apa dia, sudah hamil Saat itu sebuah bayangan manusia muncul Kecil mungil berbaju merah Perlahan-lahan berjalan keluar dari balik pepohonan bambu Yifayau Chi Liu Siang Dengan wajahnya yang cantik tampak senyum menyedihkan Dia kelihatan pucat dan lesu Dia berdiri berhadapan dengan Pui Chie Hati dan tubuh Pui Chie seperti melayang Untuk apa dia datang? Dengan wajah dingin Namkong Fang Peng menyentak Liu Siang, aku pernah mempermengatimu Kalau kau Yifayau Chi seperti mau marah Tapi akhirnya dapat menahan diri Dia berkata Bertemu muka satu kali saja apa tidak boleh Dengan kasar Namkong Fang Peng berkata Kalau kau mau mengganggu dia lagi Aku tidak akan memaafkanmu Yifayau Chi memandang Pui Chie berkata Kakak Chie, kau pernah berkata menyukaiku Aku akan ingat selamanya perkataanmu Percintaan kita hanya ada di awal Namkong Fang Peng menggertak Tutup mulutmu, berani benar kau Yifayau Chi tidak peduli Dia meneruskan perkataannya Entah kapan kita bisa bertemu lagi Semoga bayangan diriku selalu berada di dalam hatimu Ku harap kau memberikan satu sisi tempat khusus untuk bayanganku Jaga dirimu, aku mau pergi Habis berkata, pelan-pelan dia membalikan badannya melangkah pergi Air mati sudah jatuh sewaktu dia mulai menggerakkan kakinya Pui Chie tidak melihatnya dan menangis Dia ingin sekali memanggilnya Tapi itu hanya ada dalam pikirannya saja Dia tidak punya keberanian Rasanya juga lebih baik begitu Selendang sutra merah melambai-lambai mengikuti gerakan tubuhnya yang munggil Akhirnya menghilang di balik pohon bambu Pui Chie spontan bergumam Cinta ada permulaan, tapi tiada akhir Namkong Fang Peng menghela nafas berkata Anak, mari kita pulang ke Siang Yang Pui Chie mengangguk dengan tidak bersemangat Akhirnya mereka berdua pergi juga Meninggalkan pintu biara yang sunyi dengan seorang gadis yang tidak beruntung Yang telah melepaskan kebahagiaan dunianya Tamat